Alkisah ada sebuah smartphone dari sebuah brand yang udah jarang merilis smartphone Bentuknya sangat mungil, imut, dan mengemaskan Smartphone ini punya potensi sangat tinggi Meski begitu dia bukanlah smartphone yang sempurna Tapi gue tetap suka Siapakah dia? Bismillah, Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romy Ini dia Zenfone 9 Bukan smartphone yang sempurna Tapi gue cinta setengah mati Cinta pada pandangan pertama Siapa yang gak terpikat, siapa yang gak emes ya Ngeliat HP yang super mini Tapi punya mata alias kamera yang hot jeletot kayak gini Ngeliatnya jadi kayak mata di karakter anime atau filter instagram Dan bump kameranya ternyata gak sama rata Alias tebelan yang atas Zenfone 9 bakal makin keliatan ngegemesin Kalau kita beli yang warna biru apalagi merah Tapi sayang opsi warna ini cuma versi 128 aja Jadilah gue beli yang warna putih Kapasitasnya 256 Belinya ini di langganan gue Kalian search aja lapaknya Bilih lagi di Tokopedia Yang bikin Zenfone 9 makin keliatan unik adalah backdoornya Ini dari plastik yang feelnya kayak kertas Ini ngingetin gue akan sebuah HP yang juga gue suka banget Google Pixel 5 Dengan begini backdoornya gak licin Gak ngeplak sidik jari Tapi sayangnya jadi gak support wireless charging Tapi untungnya ini HP masih berasa premium Karena frame atau tulang rangkanya ini pake aluminium Dan yang paling menyenangkan dari fisik Zenfone 9 adalah Tersedianya jack audio dan IP rating 68 Wow banget HP sekecil ini Backdoornya plastik Tapi tahan air FYI di paket penjualannya kita juga dapet hardcase tipis premium Kalau dilihat dari depan Zenfone 9 gak secantik Pixel 5 atau Nothing Phone 1 Kenapa? Karena dagunya tebel sendiri Bezelnya gak simetris Tapi pada prakteknya Gue itu seakan lupa akan hal ini dibutakan oleh bentuknya yang compact Dan juga mengemaskan Dagu tebelnya pun akhirnya akan termaklumi Asus sangat perlu dikasih thumb up Mereka berani lanjut bikin HP kecil Di saat tren layar smartphone yang makin kesini itu makin gede Kalau sebelumnya pake Zenfone 8 Upgrade ke Zenfone 9 adalah hal yang menurut gue worth it Kalian gak akan nyesel Dengan dimensi yang sama Compact Zenfone 9 ini sekarang tentunya lebih cepat Lebih kenceng Dan hal gilanya baterainya justru semakin irit Buat medsosan dan multimedia SOT di Zenfone 8 itu sekitar 4-5 jam Sementara di Zenfone 9 itu bisa dapet 7 jam atau bahkan lebih Bahkan kalau kita tinggal tidur semalaman Baterainya itu paling cuma berkurang 1-2% aja pas paginya Bisa seirit dan se-efisien itu Ini gak lepas dari ada 3 hal ya Pertama baterainya naik dari 4000 jadi 4300 mAh Kedua dia udah pake Snapdragon 8 Plus Gen 1 Yang ternyata ini kenceng sekaligus makin irit dayanya Dan ketiga OSnya Pure Android Gak banyak fitur mubazir yang bakal menguras baterainya Nah karena Zenfone 9 ini mini banget Walaupun chipsetnya kenceng Rasanya akan kurang enak ya dipake buat main game yang serius Nah kalau mau main game ya paling yang casual santai-santai aja gamenya Tentunya experience-nya super duper lancar Bahkan kalau dipake nonton Youtube dengan posisi portrait Nah gue sering ngerasa kekecilan nih layarnya Jadi kudu banget nontonnya landscape dengan fullscreen biar puas Ya maklum ya secara layarnya cuma 5,9 inci Dan kecil-kecil begini udah bisa 120Hz Paling ada sedikit catatan Nampilin gambar gelap pas kita nonton di ruangan yang juga gelap Agak-agak berasa ada black rust tipis-tipis Oke balik ke dimensinya yang compact Gue ngerasa ASUS berhasil maksimalin Kemungilan HP ini di setiap sisi bodinya Tadi kan kita udah bahas Zenfone 9 punya IP68 Ada jack audio dan baterainya ningkat Nah ditambah lagi tombol powernya bisa multifungsi Bisa buat fingerprint-nya cepet banget Bisa swipe atau double press Kita tekan dua kali ya Buat jalanin fungsi-fungsi tertentu yang kita mau Termasuk juga backdoor-nya Ini bisa kita tap dua kali buat shortcut Misalnya buat screenshot Top banget deh ASUS Untuk haptic feedback dan juga speaker Ini termasuk mantep ya Dia udah stereo yang berasa kenceng Asalkan kita set volumenya di atas 70% Dan vibrate-nya termasuk enak Walaupun memang belum seumpuk Punyanya iPhone, Samsung, atau Google Pixel Nah sekarang mari kita lihat Lebih dekat ke kameranya yang ngejeletot ini ya Saking gedenya ini bobaknya iPhone aja Gue rasa gak ada apa-apanya ya Dibanding si kamera Zenfone 9 Dan lensa kamera Zenfone 9 gak cuma gede doang Tapi juga cukup berbobot ya Sensor kamera utamanya Dia pake IMX 766 Di resolusinya itu 50MP Udah ada OIS berbasis gimbal Makanya kalau kita pake handphone ini Untuk nerekam video Nah itu pas kita gerakin Berasa agak delay Karena stabilizernya yang ekstra stabil Dan satunya lagi Dia punya kamera ultrawide di 12MP Tapi ini tanpa OIS Gue enjoy dan cukup happy Motret pake Zenfone 9 ya Karena gue kayak Dejavu Kayak ngeliat jepretannya Google Pixel Yang gue maksud disini adalah Ketika kita motret Gak keliatan ada post processing Kayak HP-HP China Sharpeningnya ada Tapi rasanya tipis-tipis aja Makanya motret muka orang Kondisi kurang terang pun Itu masih enak dilihat Masih ada lah detailnya Minusnya paling satu aja Yaitu tone warna kulit Yang terlalu saturated Kadang jadi kayak penduduk planet Mars ya Gue ngeliatnya Mungkin konfigurasi white balance-nya Nanti harus diadjust lagi Via update software ya Buat Asus nih ya Jadi biar user gak capek Harus ngedit skin tone Tiap kali habis motret Di kondisi cahaya Yang challenging Terima kasih telah menonton! Halo ini sampel video dari kamera depan Asus smartphone 9 Dia di resolusi full HD 60 fps Gimana hasilnya? Oke Simpel aja Buat penutup di video ini Gue mau nge-push Asus Indonesia Buat masukin HP ini Secara resmi Jangan kelamaan Jangan cuma laptop aja Yang diperhatiin Karena HP kalian yang ini Bagus loh Gak cuma mungil Tapi ini enak dilihat Powerful Tahan air Mana baterainya irit Kamera juga bagus Pokoknya rugilah Kalau sampai telat masuk Apalagi kalau sampai Handphone ini gak resmi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.